Assalamualaikum, hi guys kali ini aku belum bisa ngerumtur semua tapi aku mau ngedekor sekalian ngerapiin dapur baru aku di rumah baru emang sih ruangannya tuh gak gede banget tapi lumayan lah nah ini dapurnya ini aku cuman pake bahan yang aku punya doang kayak sembako juga gak banyak-banyak banget kan emang, baru ada-adanya aja dan itu aku beli tempat bumbunya ada di link aku ya kalian bisa klik di description box ya kan, rak piringnya juga yang buat nirisin piring dan juga untuk rak gantungnya itu tuh yang untuk panci-panci nih itu aku beli di IKEA tapi di Shopee juga ada nanti kalian bisa klik di link aku dan itu harus dibore guys nah itu juga perintilan-perintilannya aku beli di Shopee, pokoknya semuanya belinya di Shopee ya kecuali panci-pancinya, karena aku langsung beli dan ada diskonan, jadi langsung kita cus kita order oke guys, ini kalian udah bisa lihat ya, sederhana aja dan ini kalo misalkan abis nyuci piring itu langsung aja kita tiriskan dulu disini, baru kalo misalkan udah kering baru aku masukin ke rak piring alias ini rak piring buatan aku aku beli di IKEA sebenernya dan kabinet ini lumayan banget buat naruh piring-piring tapi catatan jangan terlalu banyak ya guys ya karena dapur aku juga gak luas banget tapi alhamdulillahnya aku ngambil rumah yang paling pinggir jadi dapur aku ada jendelanya juga dan kulkasnya yang paling penting bisa masuk ke dalam dapur nah ini biasanya buat naruh lap-lap gitu yang udah kita gunakan jadi rapi gitu guys nah ini selanjutnya aku ngerapiin makanan-makanan buat sharing yang instan gitu ini storage-nya aku beli di IKEA juga Rp179.000 kalian bisa liat kalo ini murah banget kalo gak salah ini aku yang besar ini aku beli harga Rp10.000 atau Rp9.000 gitu di Shopee tempat bumbunya juga beli di Shopee pokoknya hampir semuanya itu aku beli di Shopee ya ini tuh murah banget aku beli cuma Rp80.000 nah ini aku punya lampu lampu ini di cas gitu ya guys dan ini ada magnetnya gitu kalo misalkan aku tempelin di besi tirisan cucian piring tuh bagus banget kalo misalkan malam-malam aku gak usah pake lampu karena ini super terang banget dan awet jadi tinggal matiin aja lampunya tuh kan gak terlalu mencolok gitu loh guys oke ini aja rak dindingnya juga masih biasa aja mau pake kitchen set juga masih dipertimbangkan karena baru banget dapurnya dan budgetnya buat yang lain dulu yang penting rumahnya udah napak ya guys jadi dapurnya yang ada-adanya dulu dan ini juga tekonya lucu banget loh guys ini sebenernya air panas lumayan lah guys buat ngeteh-ngeteh estetik kita nah ini kolong dapurnya masih berantakan banget nah aku pakein aja nih hoarding kolong dapur ini apa namanya tongkatnya itu bisa dipanjang pendekin gitu nah karena itu aku ada storage jadi IKEA yang mau tanda piring jadi aku pentokin aja disitu jadi aku gak langsung ke tembok selanjutnya jadi emang aku itu beli kelebihan sebenernya jadi aku inisiatif aja aku gunain dan Alhamdulillah aku gunain bisa dan ini yang tadi aku bilang untuk rak piring ya seada-adanya karena emang aku gak banyak-banyak jadi aku taruh seada-adanya disitu inget jangan berat-berat dan harus kering dan di bawah cucian piring tuh ada kayak rak gitu itu murah banget 30 ribu buat taruh panci-panci yang udah kering gitu guys nah aku tutupin aja pake hoarding gitu ini harus belinya dua ya guys biar rempel-rempelnya keliatan nah ini bawaan dari rumah itu aku buat taruh beras terus kayak beberapa storage yang gak kepake galonnya juga aku pake tempat air kayak gitu dan ini bagus banget dari Transliving gak rasa plastik harga 200 ribuan lumayan tapi kalian bisa cari di Shopee biasanya murah-murah nah ini tempat berasnya tadi mau beli cuman aku punya kayak gini yaudahlah aku pake aja daripada kita beli ya guys oke guys ini aja itu yang buat taplak kulkasnya ada di Shopee aku kalian bisa klik di description box nah ini sebenernya bawaan aku dulu gadis ya ya lumayan lah naruh beberapa piring-piring kecil gitu atau beberapa kayak snack terus kayak so clean gitu-gitu di bawah-bawahnya udah deh kayak gitu aja dapurnya juga gak luas tapi alhamdulillah banget ini waktu belum jadi pesimis banget kulkas bakal masuk tapi ternyata pas udah masuk masuk semuanya alhamdulillahnya gak terlalu padat dan tidak terlalu kecil banget jadi aku bisa naruh kulkas di dapur itu si misinya ya gak sih ya jadi kayak dapur gitu kulkas ada di dapur itu si misinya ya gini aja next time aku akan update terus room tour aku baik nanti ada perubahan-perubahan apa kalian jangan lupa klik tombol subscribe like, komen mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan jangan lupa subscribe follow instagram aku via Oli terima kasih kalian kalau mau order Shopee semua ada di link di bawah ini yaitu di description box nah ini kondisi kalau malem tadi aku udah cerita aku pakai lampu tempel itu aku beli di Shopee juga harga cuma 26 ribuan tuh ya lumayan terang banget loh guys jadi gak usah pakai lampu yang terang-terang hemat listrik ya kan oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye